Intro Semangat lagi Sobat Dumas, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Neng Polwan Dalam Info Presisi Intro Di tengah kesibukannya dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan Polri tidak bisa berdiam diri melihat masyarakat dalam kondisi kesulitan akibat terdampak pandemi yang berkepanjangan Pada kesempatan ini Kapolsek Buduran Poresta Situarjo membagikan sembako kepada warga yang terdampak Intro Terima kasih telah menonton! 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 Pandemi masih berlangsung mari kita lawan bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Sementara itu dari Pores Renggalek juga menggelar bakti sosial berupa penyaluran sembako Dalam bakti sosial ini, sasaran utamanya adalah para lansia, warga yang melakukan isolasi mandiri, disabilitas maupun warga yang secara ekonomi terdampak COVID-19 Penyaluran bantuan sosial juga dilakukan Dan hingga ke pulau terpencil Gili Ketapang merupakan satu pulau kecil di Probolinggo dengan luas wilayah 0,61 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 9.500 jiwa Kapolres Probolinggo Kota memimpin langsung penyaluran bantuan sosial sebanyak 2 ton beras dan paket sembako lainnya kepada 400 kepala keluarga di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumerasi, Kota Probolinggo Pagi ini bersama pemandar kita jajaran Pores Probolinggo Kota membagikan bansos sebanyak 2 ton beras dan sembako lainnya kepada desa Pulau Gili Ketapang yang berjarak 3 mil dari daratan kota Probolinggo Alhamdulillah penduduk disiplin dalam menjaga Profes 5M dan Alhamdulillah angka penyebaran COVID-19 di sini rendah Dan insya Allah dengan bansos yang dilakukan oleh Pores Probolinggo Kota dapat membantu masyarakat yang ada di Pulau Gili Ketapang Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami hari ini Nantikan info presisi berikutnya jangan lupa untuk selalu like and subscribe Sampai jumpa dan salam presisi